Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nabi Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan memberikan sedikit materi mengenai Sapi Brown Swiss. Saya Khairani Martin dengan NIM 088. Saya Fianisa Aywardiani dengan NIM 099. Saya Maldi Inia Tarjasa dengan NIM 080. Saya Nida Salmadi Putri dengan NIM 082. Saya Rizik Agifari dengan NIM 090. Dan saya Situs Nabi Jim Ruminam dengan NIM 111. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai Asara Sapi Brown Swiss yang akan disampaikan oleh rakan saya. Rizik Agifari. Yang pertama itu Asara Sapi Brown Swiss. Sapi pada umumnya merupakan family dari Bophidae genus, Bostur genus, Taolinai. Sapi Brown Swiss termasuk ke dalam kategori Bostaurus tipicus. Yang di mana Bostaurus tipicus merupakan Sapi modern dan Sapi yang hidup di daerah subtropis. Bostaurus tipicus terbagi menjadi 4 golongan. Sapi Brown Swiss termasuk ke dalam golongan Bostaurus lomi French. Bostaurus lomi French merupakan Sapi yang berasal dari Eropa dan Inggris. Pembahasan selanjutnya masuk pada ciri-ciri dari Sapi Brown Swiss yang akan disampaikan oleh rakan saya. Maldini Akarjasa. Ciri-ciri Sapi Brown Swiss berwarna coklat keabuan-abuan, tetapi umumnya berwarna coklat sawo matang. Dua, termasuk bangsa Sapi perah yang besar. Ukuran badan dan tulang cukup besar hampir sama dengan Sapi Eva. Hidung dan bulu ekornya berwarna hitam. Berat badan sapi dewasa, jantan 900 kg, betina 600 kg. Produksi susu tinggi nomor dua setelah Sapi Eva, yaitu 3.000 kg per lakasi dengan kadar lemak 4%. Warna lemak susunya agak putih, biasanya diolah menjadi keju. Kemudian keunggulan dan kekurangan Sapi Brown Swiss. Kelebihan utama dari Sapi Brown Swiss yaitu dimanfaatkan daging dan susunya. Tekster daging yang cukup padat dan empuk menjadikan salah satu jenis yang digemari untuk dikonsumsi. Selain itu, satu ekor Sapi Brown Swiss mampu menghasilkan susu segar. Susu Sapi ini sangat rendah kandungan lemak sehingga lebih sehat dikonsumsi. Kekurangan Sapi Brown Swiss adalah selain pada musim semi, Sapi Brown Swiss menjadi kurang produktif. Sapi Brown Swiss berasal dari penggunaan Swiss sehingga musim semi merupakan musim terbaik untuk masa produktif mereka. Selanjutnya ada video dari Sapi Brown Swiss yang akan ditayangkan oleh Rekan saya. Hai Rani Martin, berikut adalah video yang akan saya tayangkan setilas tentang Sapi Brown Swiss. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! lingkar tanduk ditambah dua. Penambahan angka ini diambil rata-rata sapi bunting pada umur dua tahun. Ada pula tabel cara mengukur umur sapi perah berdasarkan lingkar tanduknya memiliki tujuh poin. Yang pertama pada umur satu bulan, jika bakal tanduk terasa agak menyembul dan keras saat dirabak. Pada umur lima bulan, tanduk sudah mulai tumbuh sekitar tiga sentimeter, dan pada umur satu tahun, tanduk sudah mulai tumbuh sekitar sepuluh sentimeter. Untuk poin yang lainnya mungkin bisa dibaca sendiri. Selanjutnya masih mengenai tentang pengukuran umur sapi dengan menggunakan gigi. Penentuan umur gigi sapi berdasarkan pergantian gigi susu menjadi gigi permanen dan kekausan gigi merupakan cara yang lebih akurat dibandingkan dengan pengamatan dengan lingkar tanduk. Berikut adalah penjabaran umur sapi perah berdasarkan gigi memiliki dua belas poin. Yang pertama, umur lima belas hari, gigi seri susu sudah mulai tumbuh sedangkan gigi seri luarnya belum. Yang kedua, pada umur satu bulan, gigi seri sudah mulai tumbuh seluruhnya baik bagian dalam maupun bagian luar. Pada poin yang ketiga, yaitu umur enam bulan, gigi seri bagian dalam sudah terasa. Untuk poin yang lainnya mungkin dapat dibaca dan dapat dilihat sendiri. Selanjutnya, kita mau masukin pada bagian body condition score yang akan disampaikan oleh herkana saya. Ritris Nafinom. Body condition score atau BCS. BCS menjadi salah satu penentu perwarnaan reproduksi sapi dan menggambarkan kondisi kegambungan secara relatif dari kelompok sapi. Penjabaran skala BCS ada lima, yaitu BCS 1 menggambarkan kondisi tubuh sapi perah yang sangat kurus, BCS 2 menggambarkan kondisi tubuh sapi kurus, BCS 3 menggambarkan kondisi tubuh sapi sedang, BCS 4 menggambarkan kondisi tubuh sapi gemuk, BCS 5 menggambarkan kondisi tubuh sapi sangat gemuk. Cara mengukur BCS pada sapi potong dengan menggunakan infeksi dan palpasi pada enam titik pengamatan. Yang pertama, kelenget atau pangkal ekor, yang kedua, ram atau tulang pelvis, yang ketiga, hip bone atau tulang panggul, yang keempat, pin bone atau tulang duduk, yang kelima, backbone atau tulang belakang, dan yang terakhir, rips atau tulang rusuk. Berikut adalah peparan gambar dari body condition score, bagaimana mengukur BCS pada sapi perah, dan pada gambar kedua, bagaimana menentukan skor kondisi tubuh sapi, dan di mana BCS yang ideal pada sapi perah, yaitu BCS 3-4. Dan untuk materi berikut akan disampaikan oleh rekan saya. Sapi perah yang diperihara di kandang sempit lebih banyak menghabiskan hidupnya untuk istirahat diikuti dengan luminansi dan makan. Sapi perah yang hidup di padang pengembalaan atau pasture menghabiskan hidupnya untuk merumput, berbaring, atau merenung, memamah biak, berdiri, ataupun berjalan. Pada habitat aslinya, yaitu Swiss, sapi brown Swiss banyak digembarakan di padang rumput basah, sehingga tingkah laku lebih banyak merumput, memamah biak, atau berbaring. Namun, pada musim semi, sapi brown Swiss akan sangat produktif dan menghasilkan lebih banyak susu. Pejantan sapi perah juga akan sering menguasai daerah tertentu dan menjadi agresif. Mungkin itu saja pemamparan materi mengenai sapi brown Swiss yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi tipekul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.